Halo apa kabar teman-teman, selamat datang di channel audiobook Indonesia Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Untuk mendukung channel ini menjadi channel nomor satu terbesar di Indonesia Yang membahas audiobook berbahasa Indonesia Seperti buku motivasi, bisnis, self-improvement, dan lain-lain Semoga bermanfaat, terima kasih Berfikir dan berjiwa besar The Magic of Thinking Big Karya David J. Squartz Bagaimana menetapkan tujuan Anda setinggi mungkin dan kemudian melebihinya Bagaimana menemukan rahasia kekuatan tindakan Bagaimana meluncurkan diri menuju keberhasilan dengan kekuatan keyakinan Bagaimana berdiri tegak menonjol diantara orang lain Langkah-langkah sederhana yang disusun di dalam buku ini Merupakan pendekatan yang sudah terbukti efektif Terhadap situasi kehidupan yang secara universal Dapat diterapkan dan berhasil Seperti Muxizat Buku ini akan membantu Anda Tiba di tempat yang Anda ingin tuju di dalam hidup ini Berfikirlah besar Dan Anda akan hidup besar Anda akan hidup besar dalam kebahagiaan Anda akan hidup besar dalam pencapaian Besar dalam pendapatan Besar diantara teman-teman Dan besar dalam penghargaan Mulailah sekarang juga untuk mengetahui Bagaimana membuat cara berfikir Anda Menghasilkan Muxizat bagi diri Anda Untuk David 3 Putra kami yang berusia 6 tahun David Merasa sangat bangga akan dirinya Ketika ia lulus dari taman kanak-kanak Saya bertanya kepadanya Ingin jadi apa ia nantinya Ketika ia sudah dewasa David memandang ke arah saya Dengan serius sesaat Dan kemudian menjawab Ayah, saya mau jadi profesor Profesor? Profesor apa? Hanya saya Saya rasa saya mau jadi profesor kebahagiaan Jawabnya Profesor kebahagiaan? Itu ambisi yang sangat hebat bukan? Bagi David saat itu Seorang anak laki-laki yang manis dengan tujuan yang besar Dan bagi ibunya Buku ini dipersembahkan Mengapa buku ini perlu? Mengapa perlu ada diskusi skala besar Tentang Muxizat berfikir besar? Puluhan ribu buku akan diterbitkan tahun ini Mengapa perlu satu lagi? Izinkan saya memberi Anda sekadar latar belakang Beberapa tahun yang lalu Saya menyaksikan suatu rapat penjualan yang sangat mengesankan Direktur yang bertanggung jawab atas penjualan di perusahaan tersebut Sangat bergairah Ia ingin menyampaikan suatu hal penting Disampingnya adalah Wiraniaga terkemuka di dalam organisasi tersebut Orang yang sangat sederhana Yang meskipun begitu sudah menghasilkan hampir 50 ribu euro Pada tahun yang baru saja berakhir Pendapatan para wiraniaga yang lain Rata-rata sekitar 10 ribu euro setahun Sang Direktur menantang rapat tersebut Inilah yang ia katakan Saya ingin kalian semua memperhatikan Harry baik-baik Dan tanyakan kepada diri kalian sendiri Apa yang Harry miliki dan tidak kalian punyai Harry mendapatkan 5 kali lebih banyak dari rata-rata Tetapi apakah Harry 5 kali lebih cerdik dari kalian? Tidak Tidak demikian Menurut tes personalia kami Saya sudah mengeciknya Hasil tes memperlihatkan bahwa Ia hanya berkemampuan rata-rata di departemen itu Dan apakah Harry Bekerja 5 kali lebih keras dibandingkan kalian semua? Tidak Tidak demikian menurut laporan yang saya terima Sesungguhnya Ia mempunyai lebih banyak waktu luang Dibandingkan sebagian besar dari kalian Apakah Harry mempunyai wilayah yang lebih baik? Kembali jawabannya tidak Laporannya rata-rata sama Apakah Harry berpendidikan lebih tinggi? Kesehatannya lebih baik? Tidak Harry Kira-kira sama dengan rata-rata orang pada umumnya Kecuali satu hal Perbedaan diantara Harry dan kalian semua adalah Harry berfikir 5 kali lebih besar Direktur tersebut kemudian menunjukkan Memperlihatkan keberhasilan yang ditentukan Bukan oleh besarnya otak seseorang Melainkan oleh besarnya cara berfikir seseorang Ini adalah gagasan yang membangkitkan minat Dan pikiran ini tertanam dalam benak saya Semakin banyak orang yang saya ajak bicara Semakin jelas saya menyelidiki apa sebenarnya yang ada Dibalik keberhasilan Semakin jelas jawabannya Riwayat kasus demi riwayat kasus Membuktikan bahwa besarnya rekening bank Besarnya rekening kebahagiaan pribadi seseorang Dan besarnya rekening kepuasan umum seseorang Ditentukan oleh besarnya cara berfikir seseorang Ada mukjizat di dalam berfikir besar Jika berfikir besar menghasilkan begitu banyak Mengapa tidak semua orang berfikir seperti itu? Itu adalah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya Saya percaya inilah jawabannya Kita semua lebih dari yang kita sadari Adalah produk dari cara berfikir di sekeliling kita Dan kebanyakan dari cara berfikir ini adalah kecil Tidak besar Semua di sekeliling kita adalah lingkungan yang berusaha menarik Anda Ke bawah keadaan sedang-sedang saja Anda diberitahu hampir setiap hari bahwa ada banyak peluang bagi pekerja Tetapi sedikit kesempatan untuk masuk ke tingkat atas Jadi mengapa berusaha keras tidak mendapatkan tempat yang semestinya Lingkungan kecil ini mengatakan hal-hal lain pula Bahwa apapun yang akan terjadi terjadilah Bahwa takdir Anda berada di luar kendali Anda Bahwa nasib menguasai diri Anda sepenuhnya Jadi Lupakan mimpi-mimpi itu Lupakan rumah yang indah itu Lupakan pendidikan khusus yang Anda rencanakan untuk anak-anak Anda Lupakan kehidupan yang lebih baik Mundurlah Berbaringlah dan nantikan Apa yang datang kepada Anda Dan Siapa yang belum pernah mendengar pernyataan bahwa Keberhasilan tidak pernah sepadan dengan harga Yang harus Anda bayar untuk itu Seolah Anda harus mengorbankan segalanya Jiwa Anda Kehidupan keluarga Anda Hati nurani Anda Nilai-nilai yang Anda anut Untuk mencapai puncak Sebenarnya Keberhasilan tidak menuntut pembayaran sama sekali Setiap langkah maju Malah memberikan keuntungan Juga tidak benar bahwa terlalu sedikit tempat di puncak Bahwa persaingan untuk pekerjaan yang baik selalu ketat Seseorang Kepala bagian personalia mengatakan kepada saya Bahwa Ia menerima sekitar 50 hingga 250 kali Lebih banyak lamaran untuk pekerjaan tingkat menengah Dalam setahun Dibandingkan untuk pekerjaan yang menghasilkan gaji yang benar-benar menarik Selalu ada lawangan yang tak terhingga Banyaknya bagi orang yang berani berpikir besar Prinsip dan konsep dasar yang menyokong Mugisat berpikir besar Datang dari sumber-sumber utama Yaitu Tokoh-tokoh yang berpikiran terbaik dan terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini Tokoh seperti Nabi Daud Menulis Manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya Tokoh seperti Emerson mengatakan Manusia yang agung adalah mereka yang mengetahui bahwa pikiran menguasai dunia Tokoh seperti Milton Yang di dalam Paradise Los menulis Pikiran adalah tempatnya sendiri Dan pikiran ini saja Dapat membuat surga dari neraka Atau neraka dari surga Tokoh yang amat perseptif seperti Shakespeare melihat tidak ada yang baik atau buruk Kecuali bahwa pikiran membuatnya demikian Akan tetapi Dari mana kedatangannya bukti tersebut? Bagaimana kita mengetahui bahwa para berpikir besar tersebut benar? Pertanyaan yang wajar Bukti tersebut datang dari kehidupan orang-orang pilihan di sekeliling kita Yang melalui keberhasilan, prestasi, dan kebahagiaan Yang membuktikan bahwa Berpikir besar benar-benar mendatangkan mukjizat Langkah-langkah sederhana yang ditulis disini Bukanlah teori yang belum teruci Langkah-langkah ini Bukan terkaan atau opini satu orang Melainkan Merupakan pendekatan yang sudah terbukti Terhadap situasi kehidupan yang nyata Dan merupakan langkah-langkah yang dapat diterapkan secara universal Yang berhasil dan bekerja seperti mukjizat Kenyataan bahwa Anda membaca halaman ini Membuktikan bahwa Anda berminat akan keberhasilan yang lebih besar Anda ingin mewujudkan keinginan Anda Anda ingin menikmati standar hidup yang lebih baik Anda menginginkan kehidupan ini Memberikan kepada Anda semua hal yang baik Yang layak diterima oleh Anda dan keluarga Anda Berminat akan keberhasilan adalah kualitas yang baik sekali Anda mempunyai satu lagi kualitas lain yang patut dikagumi Kenyataan bahwa Anda memegang buku ini Di dalam tangan Anda memperlihatkan Bahwa Anda mempunyai intelijensi untuk mencari sarana yang akan membantu Anda Membawa Anda ke tempat yang Anda tuju Dalam membuat apapun Mobil, jembatan, roket Kita membutuhkan alat Banyak orang di dalam usaha mereka Untuk mengembangkan kehidupan yang berhasil Lupa bahwa tersedia alat-alat untuk membantu mereka Anda tidak lupa Anda mempunyai dua kualitas dasar Yang diperlukan untuk mewujudkan keuntungan real dari buku ini Keinginan untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih besar Dan intelijensi untuk memilih sarana atau alat Untuk membantu Anda Mewujudkan keinginan tersebut Berfikirlah besar dan Anda akan hidup besar Anda akan hidup besar di dalam kebahagiaan Anda akan hidup besar dalam prestasi Besar dalam pendapatan Besar dalam jumlah teman yang Anda miliki Besar dalam penghargaan Cukup untuk janji tersebut Mulailah sekarang Menit ini juga Untuk menemukan bagaimana membuat pikiran Anda Menenun mukjisat bagi Anda Mulailah dengan pikiran filsuf besar ini Disraeli hidup terlalu singkat Untuk berpikir kecil Dan berbuat hal yang kecil-kecil Nah demikian dari pendahuluan Bab 1 Jika Anda percaya dapat berhasil Anda pun akan benar-benar berhasil Keberhasilan berarti banyak hal yang mengagumkan dan positif Keberhasilan berarti Kesejahteraan pribadi Rumah yang bagus Liburan Perjalanan Pengalaman baru Jaminan keuangan untuk anak dan istri Keberhasilan berarti Memperoleh kehormatan Kepemimpinan Disegani oleh rekan bisnis Dan populer di kalangan teman Keberhasilan terutama berarti Kebebasan Kebebasan dari kekhawatiran Ketakutan Frustasi dan kegagalan Keberhasilan berarti Rasa hormat kepada diri sendiri Terus menerus mendapatkan kebahagiaan yang lebih real Dan kepuasan dari hidup ini Mampu mengerjakan lebih banyak Bagi mereka yang bergantung kepada Anda Dan yang kasih sayangnya begitu Anda hargai Keberhasilan berarti menang Keberhasilan sama dengan prestasi Adalah tujuan hidup Setiap manusia menginginkan keberhasilan Dan setiap orang menginginkan yang terbaik dari hidup ini Tak seorang pun senang akan kemiskinan atau hidup dalam keadaan pas-pasan Tak seorang pun senang merasa inferior Tak seorang pun senang dipermainkan Salah satu dari kearifan pembangunan keberhasilan Yang paling praktis terdapat di dalam kutipan kitab suci Yang mengatakan bahwa Iman dapat memindahkan gunung Percaya Benar-benar percaya bahwa Anda dapat memindahkan gunung Maka Anda pun mampu melakukannya Kesangsian dalam perjalanan bersama-sama dengan kegagalan Barangkali Anda pernah mendengar orang berkata Omong kosong Kalau Anda mengira dapat memindahkan gunung Hanya dengan mengatakan gunung pindah Benar-benar tidak mungkin Mereka yang berpikir seperti ini Mengaburkan kepercayaan atau iman dengan angan-angan Dan memang benar Anda tidak dapat memindahkan gunung Dengan mengangankannya saja Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Hanya dengan mengangankannya Anda juga tidak akan mendapatkan rumah besar Hanya dengan mengangankannya Anda tidak dapat menjadi pemimpin Hanya dengan mengangankan menjadi pemimpin Akan tetapi Kita dapat memindahkan gunung dengan kepercayaan yang kuat Cara terbaik untuk memperoleh keberhasilan adalah Dengan percaya bahwa Anda dapat berhasil Tidak ada yang gaib atau rahasia mengenai kekuatan kepercayaan Kepercayaan bekerja sebagai berikut Kepercayaan Sikap saya positif Saya dapat Membangkitkan kekuatan Keterampilan dan energi yang diperlukan Untuk berhasil Jika Anda percaya saya dapat melakukannya Dan benar-benar percaya Maka bagaimana melakukannya Pun berkembang secara otomatis Setiap hari di setiap kota dan desa Orang-orang muda memulai pekerjaan yang baru Masing-masing Mengangankan Bahwa suatu hari mereka akan menikmati keberhasilan yang mengiringi mereka menuju puncak Namun Mayoritas orang muda ini benar-benar tidak mempunyai kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai jenjang tertinggi Dan mereka pun tidak pernah mencapai puncak Percaya bahwa tidak mungkin untuk mendaki tinggi Mereka pun tidak menemukan anak tangga yang menuju ke tempat tertinggi Sikap mereka adalah sikap orang kebanyakan Akan tetapi Sejumlah kecil orang muda ini Benar-benar percaya bahwa mereka akan berhasil Mereka mendekati pekerjaan dengan sikap Saya akan mencapai puncak Dengan kepercayaan besar Mereka pun mencapai puncak Percaya bahwa mereka akan berhasil Dan itu Bukannya tidak mungkin Mereka belajar dan mengamati sikap orang-orang yang sudah berhasil Jadi Mereka belajar bagaimana orang yang sukses Mendekati masalah dan mengambil keputusan Dengan mengamati sikap orang yang berhasil Mereka pun menjadi berhasil Cara melakukannya selalu muncul Untuk orang yang percaya bahwa ia dapat melakukannya Seorang teman saya yang masih muda Dua tahun lalu Memutuskan untuk mendirikan sebuah agen penjualan Yang menjual mobil karavan Banyak orang mengatakan Bahwa proyeknya tidak mungkin berhasil Tabungannya Kurang dari seribu euro Dan Ia diberitahu Bahwa investasi modal minimal yang diperlukan berkali lipat jumlah itu Lihatlah Berapa beratnya persaingannya Teman-temannya memperingatkan Selain itu Pengalaman praktis apa yang kamu miliki dalam menjual karavan Apalagi Memanajemeni perusahaan besar Akan tetapi Orang muda ini percaya Kepada diri sendiri dan kemampuannya untuk berhasil Ia mengakui bahwa ia kekurangan modal Bahwa bisnis tersebut Sangat kompetitif Dan bahwa ia tidak mempunyai pengalaman Akan tetapi Katanya Semua bukti yang dapat saya kumpulkan Memperlihatkan bahwa Industri karavan akan meluas Dan yang terutama Saya sudah mempelajari pesaing Saya Saya tahu saya dapat melakukan Kerjaan yang lebih baik dalam menjual karavan Dibandingkan siapapun di wilayah ini Saya mungkin membuat beberapa kesalahan Tetapi Saya akan memperbaikinya Dan akan tiba di puncak Kenyataan Memang begitu Ia hanya mengalami sedikit kesulitan Dalam mendapatkan tambahan modal Kepercayaannya Yang mutlak bahwa ia dapat berhasil Dengan bisnis ini Membuat dua orang investor Menaruh kepercayaan kepadanya Dan Bersenjatakan kepercayaan yang bulat Ia melakukan hal yang tidak mungkin Ia mendapat Inventaris Terbatas Tanpa uang muka Dari seorang pengusaha pabrik Karavan Tahun lalu Menjual karavan dengan nilai Lebih dari 300 ribu euro Tahun depan Katanya Saya akan menjual Lebih Senilai lebih dari 600 ribu euro Kepercayaan 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 yang kuat Menggerakkan pikiran Untuk mencari jalan Dan sarana Serta Cara melakukannya Dan Kepercaya bahwa Anda dapat berhasil Membuat orang lain Menaruh kepercayaan Kepada Anda Mayoritas orang Tidak menaruh Kepercayaan yang besar Akan Kepercayaan Beberapa minggu yang lalu Seorang teman Yang menggelar Insinyur sipil Menceritakan kepada saya Tentang Pengalaman Memindahkan gunung Bulan lalu Katanya Departemen saya Mengirim surat Kepada beberapa Perusahaan Rekayasa Bahwa kami Diberi wewenang Untuk menarik Beberapa perusahaan Untuk mendesain 8 buah jembatan Sebagai Bagian dari program kami Dalam pembangunan Jalan raya Jembatan-jembatan tersebut Diharapkan dibangun Dengan biaya 1,5 juta euro Perusahaan Rekayasa Yang dipilih Akan mendapat Komisi 4 persen Atau Sekitar 60 ribu euro Untuk kerja Desainnya Saya berbicara Dengan 21 perusahaan Rekayasa Mengenai hal ini 4 yang terbesar Segera memutuskan Untuk menyerahkan Proposal 17 Yang lain Adalah Perusahaan kecil Besarnya Proyek membuat Takut 16 dari 17 Perusahaan kecil ini Mereka Memeriksa proyek tersebut Menggelengkan kepala Dan berkata Proyek ini terlalu besar Untuk kami Tidak ada gunanya Mencoba Akan tetapi Salah satu Dari perusahaan kecil ini Sebuah perusahaan Dengan hanya Tiga insinyur Yang cakap Mempelajari Rencananya Dan berkata Kami dapat Mengerjakan Dan Mengerjakannya Kami akan Menyerahkan Proposal Mereka Melakukannya Dan mereka Mendapatkan Pekerjaan Itu Mereka yang Percaya Bahwa mereka Dapat Memindahkan Gunung Benar-benar Dapat Melakukannya Mereka Yang percaya Bahwa mereka Tidak dapat Benar-benar Tidak dapat Melakukannya Kepercayaan Menggerakkan Kekuatan Untuk Melaksanakan Pada Zaman Modern Ini Kepercayaan Mengerjakan Hal-hal Yang jauh Lebih besar Daripada Memindahkan Gunung Unsur Yang paling Esensial Sebenarnya Satu Satunya Unsur Yang esensial Di dalam Penjelajahan Luar Angkasa Dewasa Ini Adalah Kepercayaan Bahwa Ruang Angkasa Dapat Dikuasai Tanpa Kepercayaan Yang kuat Dan Tak Tergoyahkan Bahwa Manusia Dapat Mengadakan Perjalanan Ke ruang Angkasa Para Ilmuwan Tidak Akan Mempunyai Keberanian Minat Dan Antusiasme Untuk Maju Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Kanker Dapat Disembuhkan Akhirnya Akan Menghasilkan Obat Untuk Kanker Sementara Saya Menulis Buku Ini Ada Pembicaraan Tentang Pembangunan Sebuah Terowongan Di Bawah Terusan Inggris Untuk Menghubungkan Inggris Dengan Benua Eropa Dibangun Tidaknya Terowongan Ini Bergantung Pada Apakah Orang-orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Percaya Bahwa Terowongan Tersebut Dapat Dibangun Kepercayaan Akan Hasil Yang Besar Adalah Kekuatan Penggerak Daya Di Belakang Semua Buku Besar Drama Besar Penemuan Ilmiah Yang Besar Kepercayaan Akan Keberhasilan Ada Di Balik Semua Bisnis Yang Berhasil Perusahaan Yang Berhasil Dan Organisasi Politik Yang Berhasil Kepercayaan Akan Keberhasilan Adalah Satu Unsur Dasar Yang Sepenuhnya Esensial Pada Diri Orang-orang Yang Berhasil Percayalah Benar-benar Percaya Bahwa Anda Dapat Berhasil Maka Anda Pun Akan Berhasil Selama Bertahun-tahun Saya Sudah Bicara Dengan Banyak Orang Yang Gagal Dalam Usaha Bisnis Dan Bermacam Karir Banyak Alasan Dan Dalih Diberikan Mengenai Kegagalan Mereka Sesuatu Yang Sangat Penting Tersingkap Ketika Anda Berbicara Dengan Orang Yang Gagal Dengan Cara Yang Sambil Lalu Orang Yang Gagal Melontarkan Komentar Seperti Terus Terang Saja Saya Rasa Ini Tidak Akan Berhasil Atau Saya Ragu Bahkan Sebelum Saya Memulai Atau Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Heran Usaha Ini Tidak Berhasil Sikap Sikap Baiklah Saya Mau Mencobanya Tetapi Saya Rasa Ini Tidak Akan Berhasil Akan Menyebabkan Kegagalan Kesangsian Adalah Kekuatan Yang Negatif Ketika Pikiran Tidak Percaya Atau Ragu Pikiran Tersebut Menarik Dalih Untuk Menyokong Ketidak Percayaan Tersebut Keraguan Ketidak Percayaan Keinginan Bawah Sadar Untuk Gagal Perusahaan Tidak Benar-benar Ingin Berhasil Bertanggung Jawab Atas Sebagian Besar Kegagalan Berfikir Lagu Maka Anda Akan Gagal Berfikir Menang Maka Anda Berhasil Seorang Penulis Fiksi Yang Masih Muda Berbicara Dengan Saya Sebelum Lama Ini Mengenai Ambisinya Dalam Menulis Saya Menyebutkan Nama Salah Seorang Penulis Hebat Di Dalam Bidangnya Oh Katanya Tuan X Memang Penulis Hebat Tetapi Tentu Saja Saya Tidak Dapat Seberhasil Beliau Sikapnya Membuat Saya Sangat Kecewa Karena Saya Mengenal Penulis Yang Ia Sebutkan Namanya Penulis Hebat Tersebut Bukan Orang Yang Super Cerdas Super Perseptif Atau Super Apapun Kecuali Super Percaya Ia Percaya Bahwa Ia Adalah Salah Satu Yang Terbaik Dan Ia Pun Bertindak Dan Berkarya Berkarya Sebagai Yang Terbaik Memang Baik Jika Kita Menghormati Pemimpin Belajar Darinya Mengamatinya Mempelajari Dirinya Tetapi Jangan Memujanya Percayalah Anda Dapat Melebihinya Percayalah Anda Dapat Mengunggulinya Siapa Yang Bertahan Pada Sikap Terbaik Nomor Dua Pastilah Menjadi Orang Nomor Dua Coba Lihat Dengan Cara Ini Kepercayaan Adalah Termostat Yang Mengatur Apa Yang Kita Capai Dalam Hidup Pelajari Orang Yang Berjalan Dengan Kaki Terseret Dalam Keadaan Pas Pasan Ia Percaya Dirinya Kurang Berharga Sehingga Ia Pun Hanya Menerima Sedikit Ia Tidak Percaya Dirinya Dapat Mengerjakan Hal-Hal Besar Dan Ia Pun Tidak Mengerjakan Hal-Hal Besar Ia Percaya Dirinya Tidak Penting Maka Segala Yang Ia Kerjakan Mempunyai Tanda Tidak Penting Sementara Ketua Berlalu Tidak Adanya Kepercayaan Akan Diri Sendiri Ini Terlihat Dalam Cara Ia Berbicara Berjalan Bertindak Jika Ia Tidak Menyesuaikan Lagi Termasuk Tadnya Ia Akan Mengerut Tumbuh Semakin Kecil Dan Semakin Kecil Dalam Pandangannya Sendiri Dan Karena Orang Lain Melihat Diri Kita Seperti Apa Yang Kita Lihat Di Dalam Diri Kita Ia Tumbuh Semakin Kecil Dalam Pandangan Orang Orang Di Sekeliling Sekarang Kita Lihat Orang Muda Yang Maju Dengan Pesat Ia Percaya Dirinya Sangat Berharga Dan Ia Mendapat Banyak Ia Percaya Dapat Menangani Tugas Yang Besar Dan Sulit Dan Ia Melakukannya Semua Yang Ia Kerjakan Cara Ia Berhadapan Dengan Orang Lain Karakter Nya Pikirannya Sudut Pandangnya Semua Mengatakan Inilah Dia Orang Yang Profesional Dia Adalah Orang Penting Setiap Orang Adalah Produk Dari Pikirannya Sendiri Percayalah Akan Hal-Hal Besar Sesuaikan Termostat Anda Luncurkan Serangan Sukses Dengan Kepercayaan Jujur Dan Tulus Bahwa Anda Dapat Berhasil Percayalah Akan Kebesaran Dan Tumbuhlah Dalam Kebesaran Beberapa Tahun Yang Lalu Sesudah Berceramah Di Hadapan Sekelompok Usahawan Di Amerika Serikat Saya Berbincang Dengan Salah Seorang Dari Mereka Yang Menghampiri Saya Memperkenalkan Dirinya Dan Berkata Saya Benar-benar Menikmati Ceramah Anda Dapatkah Anda Meluangkan Waktu Beberapa Menit Saya Saya Ingin Sekali Berbincang Dengan Anda Tentang Suatu Pengalaman Pribadi Sambil Minum Kopi Ia Bercerita Dengan Tenang Saya Mempunyai Sebuah Pengalaman Pribadi Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Anda Katakan Tadi Mengenai Membuat Pikiran Kita Bekerja Untuk Kita Dan Bukannya Membiarkannya Bekerja Melawan Kita Saya Belum Pernah Menceritakan Kepada Siapapun Bagaimana Saya Mengangkat Diri Saya Keluar Dari Dunia Menengah Tetapi Saya Ingin Sekali Menceritakannya Kepada Anda Silahkan Saya Meminta Saya Ingin Sekali Mendengarnya Begini Begini Lima Tahun Yang Lalu Saya Bekerja Keras Dalam Pekerjaan Yang Biasa Biasa Saja Memang Saya Hidup Lumayan Menurut Standar Rata Rata Tetapi Masih Jauh Dari Ideal Rumah Kami Masih Terlalu Kecil Dan Tidak Ada Uang Untuk Membeli Banyak Barang Yang Kami Inginkan Syukurlah Istri Saya Tidak Banyak Mengeluh Tetapi Tampak Jelas Ia Menerima Saja Nasib Tetapi Ia Tidak Puas Semakin Saya Semakin Tidak Puas Ketika Saya Membiarkan Diri Saya Melihat Bagaimana Saya Mengecewakan Istri Dan Dua Anak Saya Memutuskan Untuk Mengubah Semuanya Sekarang Ini Kami Mempunyai Sebuah Rumah Baru Yang Bagus Di Atas Tanah Yang Luas Dan Sebuah Pondok Kira-kira 200 Kilometer Di Sebelah Utara Tidak Ada Kekhawatiran Apakah Kami Dapat Mengirim Anak-anak Ke Perguruan Tinggi Yang Baik Dan Istri Saya Tidak Lagi Harus Merasa Bersalah Setiap Kali Ia Membelanjakan Uang Untuk Membeli Beberapa Pakaian Baru Musim Panas Yang Akan Datang Kami Sekeluarga Akan Terbang Ke Eropa Untuk Menghabiskan Liburan Selama Sebulan Kami Sekarang Benar-benar Hidup Bagaimana Ini Semua Bisa Terjadi Tanya Saya Semuanya Terjadi Lanjutnya Ketika Menurut Ungkapan Yang Anda Gunakan Tadi Saya Memanfaatkan Kekuatan Kepercayaan Lima Tahun Yang Lalu Saya Mengetahui Adanya Lowongan Di Sebuah Perusahaan Di Detroit Kami Waktu Itu Tinggal Di Sleafland Saya Memutuskan Untuk Mencobanya Sambil Berharap Dapat Menghasilkan Uang Sedikit Lebih Banyak Di Sana Saya Tiba Di Sini Lebih Awal Yaitu Pada Hari Minggu Malam Tetapi Wawancaranya Sendiri Baru Akan Dilakukan Pada Hari Senin Sesudah Makan Malam Saya Duduk Di Kamar Hotel Dan Entah Karena Apa Saya Benar-benar Merasa Merasa Cijik Dengan Diri Saya Sendiri Mengapa Saya Bertanya Saya Hanya Menjadi Orang Gagal Kelas Menengah Mengapa Saya Berusaha Mendapatkan Pekerjaan Yang Menjanjikan Langkah Maju Yang Begitu Kecil Sampai Sekarang Saya Tidak Tahu Apa Yang Mendorong Saya Untuk Melakukannya Tetapi Saya Mengambil Selembar Kertas Dan Menuliskan Nama Lima Orang Yang Saya Kenal Baik Selama Beberapa Tahun Yang Sudah Jauh Melampaui Saya Dalam Penghasilan Dan Kemajuan Bisnis Dua Adalah Bekas Tetangga Yang Sudah Pindah Ke Subdivisi Yang Lebih Baik Dua Lagi Adalah Bekas Majikan Saya Yang Dan Yang Ketiga Adalah Kakak Ipar Saya Kemudian Saya Bertanya Dalam Hati Apa Yang Mereka Punyai Yang Tidak Saya Meliki Selain Pekerjaan Yang Lebih Baik Saya Membandingkan Kecerdasan Mereka Dengan Kecerdasan Saya Tapi Saya Secara Jujur Saya Tidak Dapat Melihat Bahwa Mereka Lebih Ungul Di Dalam Hal Otak Secara Jujur Saya Juga Tidak Dapat Mengatakan Mereka Berpendidikan Lebih Baik Daripada Saya Atau Mempunyai Integritas Atau Kebiasaan Pribadi Yang Lebih Unggul Akhirnya Saya Tiba Pada Suatu Lagi Kualitas Keberhasilan Yang Sering Kita Dengar Inisiatif Disini Disini Saya Harus Mengakui Bahwa Rekor Saya Jauh Di Bawah Teman Teman Saya Yang Berhasil Untuk Pertama Kali Saya Melihat Titik Lemah Saya Saya Menemukan Bahwa Saya Memang Suka Menahan Diri Saya Menggali Kedalam Diri Saya Sendiri Semakin Dalam Dan Lebih Dalam Lagi Dan Menemukan Alasan Mengapa Saya Kurang Memiliki Inisiatif Adalah Karena Saya Tidak Percaya Bahwa Diri Saya Sangat Berharga Saya Duduk Di Sena Sepanjang Malam Meninjau Kembali Bagaimana Kurangnya Kepercayaan Akan Diri Sendiri Telah Mendominasi Saya Selama Ini Bagaimana Saya Menggunakan Pikiran Saya Bekerja Melawan Diri Saya Sendiri Saya Mendapatkan Diri Saya Mengkotbahi Diri Sendiri Mengapa Saya Tidak Dapat Maju Bukannya Mengapa Saya Dapat Maju Saya Melihat Rentetan Sikap Menurunkan Nilai Diri Sendiri Ini Tampak Dalam Semua Yang Saya Kerjakan Kemudian Kesadaran Saya Yang Timbul Bahwa Tak Seorang Pun Akan Percaya Kepada Saya Sebelum Saya Percaya Kepada Diri Saya Sendiri Sejak Saat Itu Saya Memutuskan Saya Tidak Mau Lagi Merasa Sebagai Orang Kelas Dua Sejak Sekarang Dan Seterusnya Saya Tidak Akan Meremehkan Diri Sendiri Keesok Keesokan Paginya Saya Masih Memiliki Kepercayaan Itu Selama Wawancara Saya Menguji Untuk Pertama Kalinya Kepercayaan Yang Baru Saya Dapatkan Sebelum Wawancara Saya Berharap Memiliki Keberanian Untuk Meminta Seribu Euro Sorry Seribu Dollar Atau Mungkin Bahkan Seribu Lima Ratis Dollar Lebih Banyak Daripada Yang Saya Peroleh Dari Pekerjaan Saya Yang Sekarang Akan Tetapi Sekarang Sesudah Saya Menyadari Bahwa Saya Adalah Orang Yang Berharga Saya Menaikannya Menjadi Lima Ribu Dollar Dan Saya Mendapatkannya Saya Menjual Kualitas Saya Karena Sesudah Satu Malam Yang Panjang Dengan Melakukan Analisis Diri Saya Menemukan Hal Hal Di Dalam Diri Saya Yang Membuat Saya Jauh Lebih Mungkin Laku Dalam Dua Tahun Sesudah Saya Melakukan Pekerjaan Itu Saya Menegakkan Reputasi Sebagai Orang Yang Cakap Dan Mampu Berbisnis Kemudian Kami Mengalami Kemerusutan Besar Dalam Bisnis Ini Malah Membuat Saya Lebih Berharga Karena Saya Adalah Seorang Yang Terbaik Dalam Mendatangkan Keuntungan Bagi Perusahaan Perusahaan Diorganisasi Ulang Dan Saya Diberi Saham Dalam Jumlah Besar Ditambah Kenaikan Gaji Yang Besar Jelaslah Dengan Percaya Kepada Diri Sendiri Maka Segala Hal Yang Baik Pasti Mulai Terjadi Otak Anda Adalah Pabrik Pikiran Pabrik Yang Juga Sibuk Menghasilkan Pikiran Yang Tak Terhitung Setiap Jam Produksi Di Dalam Pikiran Pabrik Pikiran Anda Berada Di Bawah Pengawasan Dua Mandor Salah Satunya Kita Sebut Saja Tuan Kemenangan Dan Yang Satu Lagi Tuan Kekalahan Tuan Kemenangan Bertanggung Jawab Untuk Menghasilkan Pikiran Pikiran Yang Positif Ia Berspesialisasi Menghasilkan Alasan Alasan Mengapa Anda Dapat Mengapa Anda Cakap Dan Mengapa Anda Akan Berhasil Mandor Yang Satunya Lagi Tuan Kekalahan Menghasilkan Pikiran Negatif Yang Menurunkan Nilai Diri Ia Adalah Ahli Dalam Mengembangkan Alasan Alasan Mengapa Anda Tidak Dapat Mengapa Anda Lemah Mengapa Anda Tidak Memadai Spesialisasinya Adalah Rangkaian Pikiran Mengapa Anda Akan Gagal Baik Tuan Kemenangan Maupun Tuan Kekalahan Sangat Patuh Kepada Anda Mereka Cepat Menjalankan Perintah Yang 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 perlu Anda Lakukan Untuk Memberi Isyarat Kepada Kedua Mandor Hanyalah Kesiapan Mental Sedikit Saja Jika Isyaratnya Positif Tuan Kemenangan Akan Melangkah Maju Dan Segera Bekerja Begitu Pula Isyarat Negatif Membuat Tuan Kekalahan Melangkah Maju Untuk Melihat Bagaimana Kedua Mandor Ini Bekerja Untuk Anda Coba Contoh Ini Katakan Kepada Diri Sendiri Hari Ini Benar Benar Buruk Ini Mengesyaratkan Tuan Kekalahan Untuk Bertindak Dan Ia Pun Menghasilkan Sejumlah Fakta Untuk Membuktikan Bahwa Anda Benar Ia Menyatakan Bahwa Hari Ini Terlalu Panas Atau Terlalu Dingin Bisnis Akan Buruk Hari Ini Penjualan Akan Turun Orang Lain Akan Gelisah Anda Mungkin Jatuh Sakit Istri Anda Dalam Suasana Hati Yang Tidak Menyenangkan Tuan Kekalahan Benar Benar Efisien Dalam Beberapa Saat Saja Ia Sudah Membuktikan Bahwa Hari Ini Benar Benar Buruk Dan Sebelum Anda Menyadarinya Ini Benar Benar Menjadi Hari Yang Buruk Sekali Akan Tetapi Katakan Kepada Diri Sendiri Hari Ini Hari Baik Dan Tuan Kemenangan Diisyaratkan Untuk Maju Ia 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 Memberitahu Anda Ini Adalah Hari Yang Baik Sekali Cuaca Cerah Hidup Ini Menyenangkan Sekali Walaupun Turun Hujan Ia Akan Mengatakan Betapa Segarnya Hujan Ini Ini Membuat Kita Senang Menjalani Hidup Ini Hari Ini Anda Dapat Mengejar Sebagian Kerja Anda Dan Pastilah Hari Ini Ternyata Memang Hari Yang Benar Benar Baik Dengan Cara Yang Serupa Tuan Kekalahan Dapat Memperlihatkan Kepada Anda Mengapa Anda Tidak Dapat Berhasil Tuan Kemenangan Akan Memperlihatkan Kepada Anda Bahwa Anda Dapat Tuan Kekalahan Akan Meyakinkan Anda Bahwa Anda Akan Gagal Sementara Tuan Kemenangan Akan Memperlihatkan Mengapa Anda Akan Berhasil Sekarang Semakin Banyak Pekerjaan Yang Anda Berikan Kepada Salah Satu Dari Kedua Orang Manor Ini Semakin Kuat Ia Jadinya Jika Tuan Kekalahan Diberi Banyak Pekerjaan Ia Mengambil Tempat B Banyak Di Dalam Otak Anda Akhirnya Ia Akan Mengambil Alih Seluruh Divisi Pembuat Pikiran Dan Hampir Semua Pikiran Akan Menjadi Bersifat Negatif Satu Satunya Tindakan Yang Bijaksana Adalah Memecat Tuan Kekalahan Anda Tidak Membutuhkannya Anda Tidak Menginginkan Dia Berada Didekat Anda Sambil Mengatakan Kepada Anda Bahwa Anda Tidak Dapat Anda Tidak Dapat Mengerjakannya Bahwa Anda Akan Gagal Dan Seterusnya Tuan Kekalahan Tidak Akan Membantu Anda Tiba Di Tempat Yang Anda Tuju Maka Pecat Saja Dia Gunakan Tuan Kemenangan 100% Selalu Ketika Ada Pikiran Memasuki Benah Anda Minta Tuan Kemenangan Agar Bekerja Untuk Anda Ia Akan Memperlihatkan Bagaimana Anda Dapat Berhasil Jangan Percaya Kepada Si Pesimis Yang Takut Akan Abad Atom Katakan Kepadanya Bahwa Ini Adalah Waktu Yang Paling Menyenangkan Untuk Menjalani Hidup Katakan Kepadanya Tentang Industri Baru Terobosan Ilmiah Baru Pasar Yang Semakin Luas Semua Berarti Peluang Ini Adalah Berita Baik Sesungguhnya Semua Isyarat Menunjuk Ke Arah Permintaan Akan Orang-orang Tingkat Tertinggi Di Dalam Setiap Bidang Orang-orang Yang Mempunyai Kemampuan Superior Untuk Mempengaruhi Orang Lain Untuk Mengarahkan Kerja Mereka Untuk Melayani Mereka Dalam Kapasitas Kepemimpinan Dan Orang-orang Yang Akan Mengisi Posisi Pemimpin Ini Adalah Semua Orang Dewasa Atau Yang Menjelang Dewasa Sekarang Ini Salah Seorang Dari Mereka Adalah Anda Jaminan Jaminan Adanya Bom Tentu Saja Bukanlah Jaminan Akan Keberhasilan Pribadi Selama Beberapa Desa Warsa Amerika Serikat Selalu Mengalami Bom Akan Tetapi Secara Sekilas Saja Tampak Bahwa Ratusan Ribu Orang Sebenarnya Mayoritas Dari Mereka Memang Berjuang Tetapi Tidak Pernah Benar-benar Berhasil Kebanyakan Tetap Biasa-biasa Saja Walaupun Peluang Semakin Banyak Selama Dua Dasa Warsa Terakhir Dan Di dalam Periode Bom Yang Mendatang Kebanyakan Orang Akan Selalu Terus Khawatir Takut Merangkak Menjalani Kehidupan Dengan Merasa Diri Tidak Penting Tidak Dihargai Tidak Mampu Mengerjakan Apa Yang Mereka Ingin Kerjakan Akibatnya Adalah Prestasi Mereka Hanya Akan Menghasilkan Ganjaran Yang Kecil Kebahagiaan Yang Kecil Mereka Yang Mengubah Peluang Menjadi Penghasilan Dan Saya Secara Tulus Percaya Anda Adalah Salah Seorang Dari Mereka Karena Kalau Tidak Maka Anda Tidak Tidak Akan Mau Repot Membaca Buku Ini Mereka Yang Mengubah Peluang Menjadi Penghasilan Adalah Orang Yang Bijaksana Yang Belajar Bagaimana Berfikir Untuk Berfikir Sendiri Untuk Berhasil Masuklah Pintu Menuju Keberhasilan Terbuka Lebih Lebar Daripada Yang Pernah Terjadi Sebelumnya Catatlah Bahwa Anda Akan Bergabung Dengan Kelompok Pilihan Yang Akan Mendapatkan Yang Diinginkan Dalam Hidup Ini Inilah Langkah Pertama Menuju Keberhasilan Inilah Langkah Dasar Langkah Ini Tidak Dapat Dihindari Langkah Satu Yaitu Percayalah Kepada Diri Sendiri Percayalah Anda Dapat Berhasil Bagaimana Mengembangkan Kekuatan Kepercayaan Berikut Ini Adalah Tiga Pedoman Untuk Mendapatkan Dan Mengokohkan Kekuatan Kepercayaan Yang Pertama Berfikir Sukses Jangan Berfikir Gagal Di Tempat Kerja Dan Di Rumah Gantilah Berfikir Gagal Dengan Berfikir Sukses Sewaktu Menghadapi Situasi Yang Sulit Berfikirlah Saya Akan Menang Bukan Saya Akan Kalah Ketika Anda Bersaing Dengan Orang Lain Berfikirlah Saya Sama Dengan Yang Terbaik Bukan Saya Tidak Masuk Hitungan Jika Peluang Muncul Berfikirlah Saya Dapat Melakukannya Jangan Pernah Berfikir Saya Tidak Dapat Biarkan Pikiran Utama Saya Berhasil Mendominasi Proses Berfikir Anda Berfikir Sukses Mengondisikan Pikiran Anda Untuk Berencana Yang Menghasilkan Keberhasilan Berfikir Gagal Mengerjakan Yang Persis Berlawanan Berfikir Gagal Mengondisikan Pikiran Memikirkan Pikiran Pikiran Lain Yang Menghasilkan Kegagalan Dua Ingatkan Diri Anda Secara Teratur Bahwa Anda Lebih Baik Daripada Yang Anda Kira Orang Yang Sukses Bukanlah Orang Yang Super Sukses Tidak Menyaratkan Super Intelek Juga Tidak Ada Yang Mistis Mengenai Sukses Sukses Tidak Didasarkan Pada Nasib Orang Yang Sukses Hanyalah Orang Biasa Yang Telah Mengembangkan Kepercayaan Kepada Diri Sendiri Dan Apa Yang Mereka Kerjakan Jangan Pernah Mengakui Keraguan Anda Atau Mengesankan Kepada Orang Lain Bahwa Anda Bukan Orang Kelas Satu Tiga Percaya Besar Besar Kecilnya Keberhasilan Anda Ditentukan Oleh Besar Kecilnya Kepercayaan Anda Pikirkanlah Tujuan Tujuan Yang Kecil Maka Harapkanlah Hasil Hasil Yang Kecil Pula Pikirkanlah Tujuan Tujuan Yang Besar Dan Dapatkan Keberhasilan Yang Besar Ingat Ini Pula Gagasan Besar Dan Rencana Besar Asap Kali Lebih Mudah Yang Pasti Tidak Lebih Sulit Dibandingkan Gagasan Kecil Dan Rencana Kecil Ralph J. Cordiner Ketua Dewan General Electric Company Mengatakan Hal Ini Di Dalam Konferensi Kepemimpinan Kita Memerlukan Diri Setiap Orang Yang Bercita-cita Menjadi Pemimpin Untuk Dirinya Sendiri Dan Perusahaannya Suatu Tekad Untuk Menjalankan Program Pribadi Pengembangan Diri Tak Seorang Pun Akan Memerintahkan Seseorang Untuk Berkembang Apakah Seseorang Tertinggal Di Belakang Atau Bergerak Maju Di Dalam Bidangnya Adalah Masalah Ketekunan Pribadinya Sendiri Ini Membutuhkan Waktu Kerja Dan Pengorbanan Tak Seorang Pun Dapat Melakukannya Untuk Anda Saran Koordiner Sehat Dan Praktis Hayatilah Orang-orang Yang Mencapai Puncak Di Dalam Manajemen Perusahaan Penjualan Rekayasa Kerja Keagamaan Penulisan Acting Dan Di Dalam Bidang-bidang Lain Tiba Di Sana Dengan Mengikuti Secara Sadar Dan Terus Menerus Suatu Rencana Untuk Mengembangan Untuk Pengembangan Dan Pertumbuhan Diri Program Pelatihan Apapun Dan Buku Ini Adalah Program Pelatihan Demikian Harus Melakukan Tiga Hal Program Tersebut Harus Memberikan Isi Apa Yang Harus Dilakukan Kedua Program Tersebut Harus Menyediakan Metode Bagaimana Mengerjakannya Dan Ketiga Program Tersebut Harus Memenuhi Tes Pembuktian Yaitu Mendatangkan Hasil Unsur Apa Dari Program Pelatihan Pribadi Anda Untuk Mendapatkan Keberhasilan Dibangun Atas Sikap Dan Teknik Orang-orang Yang Sukses Bagaimana Mereka Mengatasi Rintangan Bagaimana Mereka Menimbulkan Rasa Hormat Dari Orang Lain Apa Yang Memisahkan Mereka Dari Orang Biasa Bagaimana Mereka Berfikir Unsur Bagaimana Dari Rencana Anda Untuk Pengembangan Dan Pertumbuhan Diri Adalah Serangkaian Pedoman Konkret Untuk Bertindak Ini Didapatkan Di Dalam Setiap Bab Pedoman Ini Manjur Terapkan Pedoman Tersebut Dan Lihat Sendiri Hasilnya Bagaimana Dengan Bagian Terpenting Dari Pelatihan Hasil Penerapan Secara Cermat Program Yang Disajikan Disini Akan Membawa Keberhasilan Kepada Anda Pada Skala Yang Sekarang Mungkin Tampak Tidak Mungkin Dirinci Menjadi Komponen Program Pelatihan Pribadi Anda Untuk Sukses Akan Memberi Anda Serangkaian Ganjaran Ganjaran Berupa Rasa Hormat Yang Lebih Dalam Diri Keluarga Anda Kekaguman Kekaguman Dari Teman Dan Rekan Sekerja Anda Perasaan Berguna Perasaan Menjadi Seorang Mempunyai Status Penghasilan Yang Meningkat Dan Standar Hidup Yang Lebih Tinggi Pelatihan Anda Dapat Dilakukan Sendiri Tidak Akan Ada Orang Yang Mengawasi Anda Yang Mengatakan Apa Yang Harus Anda Kerjakan Dan Bagaimana Mengerjakannya Buku Ini Akan Menjadi Pedoman Anda Tetapi Hanya Anda Sendirilah Yang Dapat Mengerti Diri Anda Hanya Anda Yang Dapat Memerintahkan Diri Anda Untuk Menerapkan Pelatihan Ini Hanya Anda Yang Dapat Mengecek Kemajuan Anda Hanya Anda Yang Dapat Mengambil Tindakan Koreksi Seandainya Sedikit Menyimpang Singkatnya Anda Akan Melatih Diri Anda Sendiri Untuk Mencapai Keberhasilan Yang Lebih Besar Dan Semakin Besar Anda Sudah Mempunyai Laboratorium Dengan Peralatan Lengkap Dimana Anda Dapat Bekerja Dan Belajar Laboratorium Anda Ada Di Sekeliling Anda Laboratorium Anda Terdiri Atas Manusia Laboratorium Ini Menyuplai Anda Dengan Setiap Kemungkinan Contoh Tindakan Manusia Dan Tidak Ada Batas Untuk Apa Yang Dapat Anda Pelajari Segera Sesudah Anda Memandang Diri Anda Sebagai Ilmuwan Di Dalam Laboratorium Anda Sendiri Dan Yang Lebih Penting Tidak Ada Yang Harus Dibeli Tidak Ada Sewa Yang Harus Dibayar Tidak Ada Ongkos Apapun Anda Dapat Menggunakan Laboratorium Ini Sesuka Anda Dan Gratis Sebagai Direktur Dari Laboratorium Milik Anda Sendiri Anda Ingin Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Setiap Ilmuwan Mengamati Dan Bereksperimen Kebanyakan Orang Mengerti Begitu Sedikit Tentang Mengapa Orang Bertindak Sebagaimana Yang Mereka Perbuat Walaupun Mereka Dikelilingi Oleh Banyak Orang Sepanjang Hidup Mereka Alasannya Adalah Kebanyakan Orang Bukan Pengamat Yang Terlatih Salah Satu Tujuan Penting Dari Buku Ini Adalah Membantu Anda Melatih Diri Anda Untuk Mengamati Untuk Mengembangkan Wawasan Kedalam Tindakan Manusia Anda Akan Mengajukan Pertanyaan Kepada Diri Anda Sendiri Seperti Mengapa Ada Orang Yang Mempunyai Banyak Teman Dan Yang Lain Hanya Mempunyai Sedikit Teman Mengapa John Begitu Berhasil Dan Tom Hanya Biasa Biasa Saja Mengapa Orang Akan Senang Sekali Menerima Apa Yang Dikatakan Oleh Seseorang Kepada Mereka Tapi Mengabaikan Orang Lain Yang Mengatakan Hal Yang Sama Kepada Mereka Segera Sesudah Berlatih Anda Akan Memperoleh Belajaran Yang Berharga Hanya Melalui Proses Mengamati Yang Sangat Sederhana Disini Diketengahkan Dua Saran Khusus Untuk Membantu Anda Menjadikan Diri Anda Pengamat Yang Terlatih Pilih Untuk Studi Khusus Ini Dua Orang Yang Paling Berhasil Dan Paling Tidak Berhasil Yang Anda Kenal Kemudian Amati Seberapa Dekat Teman Anda Yang Sukses Mengikuti Prinsip Keberhasilan Perhatikan Pula Bagaimana Mempelajari Kedua Ekstrim Akan Membantu Anda Melihat Kebijaksanaan Yang Tidak Mungkin Salah Dalam Mengikuti Kebenaran Yang Diiktisarkan Di Dalam Buku Ini Setiap Kontak Yang Anda Buat Dengan Orang Lain Memberi Anda Kesempatan Untuk Melihat Prinsip Pengembangan Keberhasilan Yang Sedang Bekerja Saran Anda Adalah Membuat Tindakan Sukses Menjadi Suatu Kebiasaan Semakin Banyak Kita Berlatih Semakin Cepat Menjadi Sifat Kedua Untuk Bertindak Dengan Cara Yang Diinginkan Kebanyakan Kita Mempunyai Teman Yang Suka Berkebun Menyenangkan Sekali Menyaksikan Tanaman Bertumbuh Kata Mereka Lihat Bagaimana Tanaman Merespons Terhadap Sinar Matahari Dan Hujan Lihat Bagaimana Tanaman Tumbuh Sejak Anda Melihat Minggu Lalu Yang Pasti Mengasihkan Sekali Menyaksikan Apa Yang Terjadi Ketika Manusia Bekerjasama Dengan Alam Secara Seksama Akan Tetapi Ini Tidak Ada Seper Sepuluh Mengasihkannya Dibandingkan Menyaksikan Diri Anda Merespon Terhadap Program Menajemen Menajemen Pikiran Yang Dilaksanakan Secara Cermat Menyenangkan Sekali Untuk Merasakan Diri Anda Bertumbuh Semakin Percaya Diri Semakin Efektif Dan Semakin Berhasil Hari Demi Hari Bulan Demi Bulan Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Di Dalam Hidup Ini Yang Memberi Anda Kepuasan Lebih Besar Dibandingkan Mengetahui Bahwa Anda Berada Di Jalan Menuju Sukses Dan Pencapaian Dan Tidak Ada Yang Berdiri Sebagai Tanda Tangan Yang Lebih Besar Daripada Memanfaatkan Diri Anda Sepenuhnya Di Bawah Ini Adalah Tiga Gagasan Yang Akan Membantu Anda Mendapatkan Manfaat Maksimal Dari Buku Ini Satu Baca Seluruh Buku Sesegera Mungkin Akan Tetapi Jangan Membacanya Dengan Terlalu Cepat Biarkan Setiap Gagasan Setiap Prinsip Meresap Sehingga Anda Dapat Melihat Secara Persis Bagaimana Gagasan Dan Prinsip Tersebut Berlaku Bagi Anda Dua Dua Berikutnya Habiskan Satu Minggu Untuk Mempelajari Benar Benar Mempelajari Setiap Bab Rencana Yang Bagus Sekali Adalah Menuliskan Di Atas Potong Kartu Kecil Prinsip Yang Diringkas Pada Akhir Bab Pada Akhir Setiap Bab Setiap Pagi Selama Seminggu Katakan Kepada Diri Anda Sendiri Hari ini Saya Akan Menerapkan Prinsip Prinsip Ini Kemudian Baca Ulang Bawa Kartu Tersebut Bersama Anda Sepanjang Hari Bersangkutan Baca Kartu Tersebut Beberapa Kali Setiap Malam Tinjau Seberapa Baik Anda Sudah Berhasil Dalam Menerapkan Setiap Prinsip Buat Resolusi Untuk Bekerja Lebih Baik Besok Pagi Tiga Sesudah Anda Menghabiskan Waktu Seminggu Dengan Setiap Bab Baca Ulang Buku Tersebut Sedikitnya Satu Kali Sebulan Selama Setahun Setiap Kali Anda Membacanya Evaluasi Prestasi Anda Sendiri Siaplah Selalu Untuk Membuat Perbaikan Lebih Jauh Dalam Diri Anda Dan Berjanjilah Untuk Melatih Diri Anda Sesuai Jadwal Suatu Jadwal Yang Pasti Kebanyakan Orang Merasa Terganggu Secara Fisik Jika Mereka Melewatkan Waktu Makan Atau Menukar Aktivitas Siang Mereka Dengan Aktivitas Malam Luangkan Sejumlah Waktu Yang Pasti Setiap Hari Untuk Melatih Diri Anda Dalam Prinsip Keberhasilan Nah Sekian Dari Bab Satu Sekarang Kita Masuk Ke Bab Dua Ab Terima kasih.